ini kan? ini kan? jelas sama? ya, komunikasi ya pak dadan, oh, wincok ya pak dadan, bukannya ini cuman nanggapi catur kemarin? tidak, gak dewa kipas dan ini master iren tapi kalau master iren kalah wow, jatuh namorin oh, dari pak ini kalau pak dadan kalah kan gak kati pengaruh kan? ya, dia tuh kelas amaskir pasti tidak mungkin kalah lah kata jr dan master jawabat tau apa ya kan? kejut jadi kalau pemain catur samsung 4 ini kalah di waktu itu lah cuman menangnya di waktu, itu remis tapi kalah di waktu tahun malu makasih jangan ini jangan 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 PEMBICARA 1 Dalam tahun, kupotrakterannya PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ada lagunya juga Masih nanti Masih nanti Lagi dulu Jangan langsung masuk ya Panyai penonton dulu hai 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 hari putih ada dua besok-besok aprih ada kemarin iya kan 222 kemarin itu Indonesia Maret gak lo kayak Newickened? Emang betul Apa juga lo? Apa itu Masih Tentu 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 Hanya Pak Nasir? Hanya Pak Nasir Om Om Nasir Ya Tentu Tentu Pak Nasir Om Nasir Capa ya Om? Kamu pantau buat pasaku mengenak Nanti Mereka Bagaimana Zoom lagi Menurut aku Melet ya hape aku Bunda ini kita belajar yang tinggiannya Coba Bucuk yang tingginya Yang tingginya kelihatan Maksudnya terbaik lah Kita pake kaju ini Kaju ini Baju putih Sumpit ga lu Kaju gak ngesa Gak rumah Baju digital Buang dikit Di samping Buang dikit Biasa Coba masuk ya Malu aku dinyang ngungkapnya Mana langsung Langsungnya tecap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pesan Indonesia Wonderful Indonesia 60 minit ke depan Bersama ya Ardi Ardi DQ Aduh sampe lupa nih ya Sama Ardi Dishokin Jadi kita akan hari ini Sudah terlihat ya Dari brosur kita ya Jadi kita tanggal 21 Maret kemarin Itu merayahkan Namanya hari Puisi sedunia Jadi Banggalah kita Sebagai Apa ya Sebagai Anak Indonesia Yang punya talenta Yang memiliki bahasa Beribu bahasa Jadi puisi itu banyak ya Jadi Sedikit bocoran tadi Ngobrol-ngobrol sama Bintang tamu kita Kalau puisi itu Tidak hanya harus Bahasa Indonesia Ada juga bahasa-bahasa daerah ya Pak ya Bener ya Nah Salah satunya ada Penulis ya Penulis puisi atau Apa ya Penulis sastra ya Yang di Kota Palembang itu yang terkenal banget Dan juga menjadi Pahlawan nasional Itulah dokter Akagani Tapi hari ini Kita bintang tamu kita Bukan dokter Akagani ya Kita Ini adalah salah satu Satu Komite ya Satu komite sastra Perwakilan dari komite sastra Boleh diperkenalkan sedikit pak Pak apa Apa kak Abang Abang ya Bingung Biasanya Perkenalan Nama Perkenalan dulu Nama Muhammad Nasir Muhammad Nasir ya Kebetulan di Komite sastra Di Komite sastra Dewan kesenian Palembang Jadi di komite itu ada Empat Orang Ketuanya itu Ustadz kita Imran Supriyadi Atau ada Ibu Dian Susal Street Dari Balai Basah Ada lagi Rizky Turama Jadi empat orang Sastra Jadi sebenarnya ini Pertanyaan yang Bukan Sastra itu puisi Atau cuman Apa Termasuk Apa misalnya Kenapa namanya Harus sastra Kenapa gak langsung puisi Sastra itu Apa sih Pencakup apa aja sih Basuk Lembang Yang lemahnya agak cukup Kalau masuk Indonesia Soalnya kan Uang sastra Kalau kita pakai Basuk Lembang Ini agak Cak mano Tapi gak apa-apa ya Karena ini Radio Palembang Oke Jadi kayak mana Sedikit cerita Jadi kalau sastra itu Sesuatu yang indah Yang indah Jadi sastra Susastra Susastra Kalau kita berbicara Susastra Ini berarti kita berbicara Jendre Jadi dalam satu Ada tiga jendre Yaitu Puisi Prosa dan drama Prosa Drama Drama Bukannya drama itu Termasuk teater Ya dalam drama itu kan Mencakup seluruhnya Dari maska Dari pementasan Sama puisi pun Nanti ada menulis Dan ada membaca Deklamator Kalau membacanya Kalau di prosa itu Nanti ada Yang agak panjang Ada cerpen Ada roman Ada novel Ada cerbung Cerita bersama itu Namanya prosa Oke Jadi tadi Pertama tadi ada Puisi Tiga jendre Puisi prosa Dan drama Nah Kalau puisi itu Kita bahas dulu Satu-satu ya Kalau puisi Jangan berteru Ada tiga Jadi pembahasannya harus pas Jadi biar ngerti kan Sahabat-sahabat charming Yang di rumah Ada komen Baik ini sudah Min Pemumuman hasil lomba foto Kapan Min Nanti ya Kita umumi langsung di radio Kamu konfirmasi OBI Sudah ada belum Nanti boleh kita umumi di radio Kalau misalnya sudah siap Pemumuman lomba foto Itu dia ada di romba foto Jadikan juga Foto wedding Bukan Foto tentang Palembang Banyak yang nanya ini Kapan di Pokoknya kita hari ini Membahas tentang sastra Karena memperingati Berapa tahun sih Sudah mengeringati Dari perusahaan Kurang hafal Kurang hafal Pokoknya tanggal 21 itu Sudunia Tapi kalau 28 April nanti Itu puisi nasional Nasional Puisi Indonesia khusus ya Meninggalnya tokoh puisi kita Puisi kita Oke 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 Nah tadi lanjut puisi Sedikit tentang puisi Apa sih maksudnya dalam Mungkin berpuisi itu seperti apa sih kak Maksudnya Setahu aku kalau pernah bikin puisi itu Kalau untuk deketi cewek baik Misalnya Misalnya romantis Sebenarnya apa sih Makna dari puisinya itu Yang benarnya itu Sebenarnya kalau puisi itu Hampir sama sih Semua Genre itu Puisi Prosa Drama Pada dasarnya itu adalah Bahwa Dia dibedakan dengan Karya Non fiksi Non fiksi Non fiksi itu kan Inmiah tuh Kalau fiksi ini kan Karya imajinatif Hanya bedanya nanti Kalau kita berbicara puisi Maka nanti Pemadatan Jadi dia Bentuknya Pesannya Amanatnya Sama dengan prosa drama Benda lebih dibadatkan Kata-katanya itu Memang lebih hidup Lebih singkat Tetapi Maknanya lebih dalam Jadi misalnya Tadi ada yang fiksi Sama non fiksi ya berarti Ya itu secara umum Secara umum Berarti kalau Yang non fiksi itu Mungkin dia sudah Berhayal-hayal tinggi Non fiksi itu yang Inmiah Maksudnya yang kayak gimana Inmiah tuh Kayak tulis Skripsi Itu non fiksi Sebenarnya ada dua kan Dalam dunia Ada fiksi Ada fiksi Ada non fiksi Nah kalau yang Puisi ini Termasuk fiksi ini Karja imaginatif Imaginatif Misalnya lo kayak mana Kalau misalnya Imaginatif tuh Lebih apa dia Jadi karya imaginatif Memang hasil Sebenarnya Pada dasarnya Itu bisa nyata juga Sepengalaman yang dialami Oleh penulisnya Atau orang Dalam sekitarnya Sudah diolah Sedemikian rupa Oleh penulis ini Sehingga nanti Bisa berput Hasil nanti Outputnya nanti Bisa puisi Bisa proses Dan bisa drama Tetapi pada dasarnya Karya imannya Jadi diolah Bisa bahasanya Bisa settingnya Bisa alurnya Itu kalau bahasanya Di hiperbola Juga gak apa-apa ya Itu gaya bahasa Oh gaya bahasa Makanya nanti Dalam puisi itu Dia Salah satu yang membedakan Dengan non fiksi Dia memiliki gaya bahasa Jadi gaya bahasa itu Gaya bahasa yang memang Dipergunakan Dalam karya sastra Ada hiperbola Banyak Nah sekarang kan banyak nih Ada mereka porang Oh Nah itu yang aku pengen tanya Sekarang nih banyak nih Puisi-puisi yang lagi trend Kayak model Kayak yang Ya kalau kita puisi itu kan Misalnya Hujan turun Itu gaya bahasa apa itu Kalau kayak itu Itu tergantung Nanti jenisnya mana Maka nanti kita bisa Diapresiasi ketika Ada ditulis Dihasilkan Jadi iman dalam masyarakat Maka nanti Kehadiran saya sastra ini Dalam dunia sastra itu Ada dua Titik nih Titik pencipta Ya kan Titik penikmat masyarakat nih Oke Di tengah-tengah nanti itu Harus hadir kritikus Kalau kita di nasional itu Habe Yassin Nah kritikus itu Nanti bisa menilai Bisa menempatkan Karya itu nanti Yang bernilai sastra Atau karya pasaran Atau karya yang Populer Atau gimana Jadi memang harus Ada kehadiran kritikus itu Oke Nah sekarang kan banyak nih Ya kayak lagu tadi Yang sebelum kita putar tadi Dia berpuisinya Tapi tidak kayak Kayak dia ngomong gesso Kayak Bisa Kayak model Firsa bersari Dan juga ada puisi Palembang nih Panji ya Ini puisinya kayak Mbak Cobe Kayak misalnya Ketika senja datang Hari ini Itu apakah sudah lama Atau baru-baru Trend-trend sekarang sih Sebenarnya Sudah dari zaman dulu Sudah ada semua Tinggal cara membacakannya Kan menyesuaikan Dengan situasi Oh boleh gak itu Memang ada larangan Semuanya Yang jelas ketika kita Membaca itu Adalah bagaimana Memudahkan Pendengar itu Untuk memahami Isi puisi Jadi interpretasinya Harus sama Interpretasi penulis Dengan interpretasi Pembaca ini Nah bagaimana Supaya bersama Pengalaman Wawasan itu harus sama Makanya nanti Biasanya Karena Domplang Pengalaman Wawasan Antara penulis Dengan masyarakat Harus ada yang Namanya kritikus Menjembatani hubungan Antara pencipta dengan Pendengar Penikmat Itu semua Gendri Jadi Termasuk Kalau lagi Trendnya Ini Trendnya Pakai musik Sudah lama Aku baru Musikalisasi Pisi Beda lagi Itu beda lagi Kalau musikalisasi Itu membacakan puisi Dengan Dibriwana Musik Iringan lagu Bukan diiringan Tapi dengan Dibriwana Musik Oh jadi Misalnya Dia mau baca puisi Tentang cinta Jadi ada lagu-lagu romantis Itu back soundnya Kayaknya Tapi bukan Dilakukan Kalau lagu Namanya lagu Yang bisa Dinyanyikan Namanya lagu Lagu Puitis juga Saatnya itu Tapi ya puisi Puisi Nah Sebenarnya Kalau misalnya Puisi itu Pasti bertanya Kalau kita Aduh Mesutnya Puisi itu Di order Misalnya Aduh Sastrawan Aku mau beli puisi Kau Bisa Aduh Bisa Itu kan Teknis Jadi sebuah karya Jadi puisi Kita Jadi pendor Bukan pendor Kita beli lukisan Aku beli lukisan Puisi juga Bisa Dibeli Iya Bisa Tapi kan Sekarang Yang namanya Karya Itu kan Lahir Bukan karena Pesanan Karya itu Lahir dari Hati Nurani Penulis Dia mengamati Melihat Hidupan nyata Atau pengalaman Dia sendiri Kemudian Diolah Kemudian Dihasilkan Dia tidak punya Bepan apa-apa Tetapi dalam karya itu Nanti harus ada Pesan Ada tema Ada amanat Pesan itu lah Biasanya berhubungan Pesan moral Pesan kebaikan Seperti itu Jadi misalnya Aku nak pesan puisi Nah itu sebenarnya Agak susah Kamu gimana Misalnya Kak aku nak Pengen puisi Untuk cewek aku Misalnya Ya boleh saja Artinya kan Dalam puisi itu Nanti ada temanya Ada pesanan Amal yang ingin Disampaikan Tetapi Sebenarnya Secara Naluri ya Puisi yang baik itu Adalah puisi yang Memang lahir Karena Bukan disuruh Tadi Bukan disuruh Karena memang Hal itu harus ditulis Nih Karena kan juga Ada bagian kontrol sosial Ada kontrol pemberitahan Karena puisi itu Poli interpretasi Makanya semakin dalam Kata-kata yang digunakan Maka Dia akan sebanyak Menimbulkan interpretasi Misalnya dia kayak Ada kata-kata yang mungkin Mengenyahkan Ya misalnya Mengenyahkan Jadi orang itu juga Apa ya kayak Apa nih arti Mengenyahkan Mengenyahkan kata-kata Tinggal nanti Memaknanya Kita ketemu nanti Ada kata-kata abstraknya Ada kata-kata konkretnya Ada kata-kata kuncinya Sehingga terarah nanti Sampai kata-kata daerah juga Boleh dimaksudnya Ya boleh Tetapi kalau kita berbicara Bahasa daerah Nanti sebenarnya kita berbicara Sebagai karya sastra Karya sastra Ada dua Karya sastra Sifatnya nasional Itu menggunakan Bahasa Indonesia Dan karya tradisional Menggunakan bahasa daerah Bahasa daerah Bahasa daerah ini Apabila lestari Karena bagian dari Sastra nasional itu Dibanggun dari Sastra daerah Nah maksudnya kayak ini Dia tuh cuman Bahasa daerah itu Cuman di setiap kata Jadi dia tuh Misalnya Baca puisi ini Dia pakai bahasa Indonesia Awalnya Tiba-tiba dia Ngempet-ngempet Pakai bahasa Ditambai bahasa daerah Tidak masalah Boleh Dan memang Dalam kosa kata itu Nanti ada bahasa-bahasa Yang tertentu Yang mungkin pada Masa tertentu Itu sering digunakan Makanya kan Akan berbeda Ketika kita membaca Puisi Herod Anwar Pada masa perjuangan Kosa katanya berbeda Dengan puisi yang sekarang ini Karena pada saat itu Yang terjadi adalah Perjuangan Hidup Mati Berarti juga bisa Puisi ini untuk menarik Daya tarik Pariwisata Temanya apa Jadi misalnya Jembatanmu Begitu kokoh Jadi Maksud saya Sebagai pendengar itu Dia bisa menghayal Bentuk-bentuk Luuk-luuknya Palembang Jadi untuk Daya tarik Jukup bisa Daya tarik Pariwisata Kontennya Nanti bisa Tentang Yang disarankan Adalah bisa Memarkoting Konten lokal Jadi Bukan hanya Puisi nanti Dalam Perosa pun Cerpen Nopel Itu kalau memiliki Konten lokal Itu kan Bisa menghidupkan Dan mengangkat Tradisi-tradisi lokal Yang ada Kayak pariwisata Bukan hanya Dikenal di Di sekitar Di wilayahnya Tapi juga Di tingkat nasional Maka mungkin Tingkat internasional Kalau dia nanti Dialih bahasa Dalam bahasa asing Oke Tapi konten itu kan Akan terbawa nih Bagaimana tradisi Orang polemang Bagaimana menghutupan Orang polemang Bagaimana sikap Mereka terhadap lingkungan Peduli Tidak peduli Termasuk kayak Karyanya Dokter Akagani Itu yang nampau Cacing dimakan ayam Ya Mengamalkan kehidupan Pelajar-pelajar Bagaimana menghidup Ini kan mengamati Ayam dimakan Sama musang-musang Diburu sama Pokoknya ada yang kayak itu Yang makan aja tuh Kan dia mengamati kehidupan nih Jadi tidak ada yang jago Yang jago dia Di atas Di langit masih ada langit Kalau di film silat itu Di atas langit Masih ada langit Tapi sebenarnya Kalau dokter Akagani itu Lebih puisinya kemana Di arah kepejuangan Kemerdekaan Apa musik sebenarnya Kalau mereka Biasanya kalau Tergantung di masa Mereka hidup Misalnya Kita hidup di era tahun 98 Mungkin dia menceritakan Tentang penjarahan Misalnya contohnya Ada tahun 98 Karena itu sekarang Masa pembangunan Masa pembangunan Misalnya Masa pandemi Itu bisa juga Di bukit kuisi Pandemi kita mengamalkan Apa nih Masa pandeminya Atau sikapnya Atau bagaimana Sebenarnya kita berperilaku Dalam masa pandemi Atau apa harapan Kedepannya Jadi sebenarnya Dalam satu judul Bisa kita ngambil dari Sudut pandemi Misalnya kayak tadi Pandemi Aku nak minta Sudut tentang manusia Udah usahlah keluar dulu Mantep-mantep di rumah Mungkin masalah tentang Kritiknya Kapan ini ada vaksin Misalnya Jadi Beberapa waktu lalu Dekapi juga pernah Mengadakan lomba Menulis dan Membaca kuisi Temanya Menuju ke normalan baru Jadi temanya Kuisi-kuisi yang bertema Bagaimana Menggambarkan Sikap Perilaku kita Atau seperti apa sih Yang terjadi Ketika kita menuju Ke normalan baru Kan banyak itu Kota-kota sosial Yang bisa lahir dari sana Misalnya ternyata Sebenarnya dalam teorinya Ke normalan baru itu Bisa dilakukan Daksanakan Kalau Sudah menuju Ke titik Apa Menurun tuh Tapi ternyata Pada saat Puncak itu Terus bertambah Sudah ditetapkan Ke normalan baru Kan disuruh satu Yang kontradiksi Oke Nah Tadi Ada Tadi Bukan pertanyaan sih Ada kata-kata dari Kak Nasir tadi Yang katanya Menulis Sama membacakan Itu beda ya Beda Belum tentu Yang nulis Itu bisa membaca Yang belum tentu Yang baca Itu bisa menulis Oke Tapi sebelum kita Jawab itu Kita kasih giveaway dulu Kita umumnya dulu Kakak galak giveaway juga Bisa Kami siap ke Tenang Untuk pendengar dulu Apa yang ada di sini Jadi hari ini Apa giveaway nya Kita ada kaos Charming Charming Palembang Sesuai dengan logo Charming Palembang Ukurannya Ukurannya kecil Ini ukurin S Ini Popula Agak kita sesuai ke ukuran Banyak kita stoknya Kak Nasir ukuran apa Kak Kita L jadi L ya Tolong di siapkan ya Kalau mana dipesan dulu Oh kenapa Kak Itu stok banyak Ini juga ada majalah Ada masker Dan ada kain Ini kain yang Kemarin aku pakai Di sepekan seding Oh bagus Ada masker juga Ada majalah Lengkap lah Agak Pertanyaan dari Kak Nasir Kita lihat dulu Apa kita baca komen dulu Boleh Oke Ini ada Hai hai Halo salam Nol Keluar pulau laju Masih salam-salam Kak Oke 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 Dan Dan 48 lainnya Bergabung Oke Sekarang sudah ada 48 penonton Banyak juga Naik terus Ini 48 itu Kalau Dia ada penonton Bersama itu Sekali 10 Perkara 80 Oh iya Itu biasa ribuan Biasa Tenang Bintang kamu kami Bagus-bagus Bicarmen Inspiratif Itu yang penting Inspiratif Oke lanjut lagi Kak Setelah tadi Boleh diminum dulu Ya boleh Jadi kita usah Tegak tegang AC ini agak panas Ini Kalau dibuka Lumayan panas Kasian Bintang kamu Jauh-jauh Panasan Gesta Dari Kita belum dapat sponsor Jadi kalau sponsor Rapat Boleh lah Ini ada yang jawab Ada yang ngomong nih Kak Ngapalah Budak sastra ini Galak di Katoy jadi Budak senja kopi Apalah maksudnya Ini ada pertanyaan Ini asli Coba tanya dulu Senja kopi itu apa maksudnya Senja kopi itu kayak ini Dia sambil ngopi Sambil Kayak Buat-buat apa Kata-kata mutiara Di bocoknya Itu nah Di Ya dihubung-hubung lah Dengan kopi Hanya kopi yang bisa Mengertiku Seseruputnya Menikmatimu Hanya dengan senja Pokoknya Itu lah Pokoknya Nah jadi intinya Ngapalah Budak sastra ini Galak Budak indi Gala Apa yang Ngatuh jadi Budak senja-senja kopi Nah dihubung-hubung Ke boleh apa kak Misalnya Ya tadi ya Bener yang sudah kakak Omongin tadi ya Jadi sebuah kehidupan Itu semua yang nyata Itu sebenarnya Kan bisa diolah Di proses pengolahan Itu ada di Sastrawan itu Bagaimana bisa Mengolahnya Menggunakan Gaya bahasa Dengan menggunakan Gaya mereka Sehingga menjadi Sesuatu yang indah Dan yang penting Itu bahwa Kalau di puisi Itu Pemandatan Jadi satu Pahit puisi Itu kalau ditulis Dalam bentuk perosa Mungkin bisa jadi Satu bapak Satu bu Satu buah novel Saking dia Bawa Puisi itu Padat-padat Tapi dalam Dan maknanya Luas Tapi kalau Katanya Dari sejak kala Ini biasanya Karena memang Orang sastra Itu ya Imajinasinya Liar Dan banyak Ilham Nesedin Kadang ditanyakan Kapan Ilham itu datang Ilham itu Tidak bisa ditentukan Ini nak nari Itu tadi Kalau kita nak Order puisi Belum tentu galak Jadi Apa bedanya penulis Oke Banyak Ong yang bisa Baca puisi Tapi dia tidak bisa Menulis puisi Ya kan itu pilihan Kalau memang Dia tidak bisa Menulis Mungkin dia membaca Karena membaca Memahami Interpretasi Jadi Dia harus Bisa memahami Bisa meninterpretasi Maksud penulis ini Apa sih Kalau Dalam materi Workshop kita Dikapi kemarin Yang Mang jahit Itu Salah satu materinya Kalau kita membaca Berarti kita harus Bisa menghidupkan Kata-kata itu Jadi kata yang Dibukan oleh penulis Harus di ekspresikan Dihidupkan Diberi nyawa Oh ya Ruh Kata itu kan Sebenarnya mati Tapi ketika dibaca Dia menjadi hidup Sehingga orang Bisa lebih paham Bisa lebih tertarik Bisa lebih berminat Bisa lebih Dekat dengan Tuisi itu Tapi tiba-tiba Ngomong Misalnya yang bikin Oh tidak cah Itu intonasinya Itu bisa juga Di rumah raga Itu namanya Miskomunikasi Miskomunikasi Salah interpretasi Tapi kan yang baik Itu adalah Interpretasi yang benar Sehingga orang memahaminya Pemahaman orang ketika Mendengar puisi itu Dibaca Sama ketika pemahaman Dimaksudkan oleh penulis Puisi itu Jadi memang harus Sinkron ya Memang antara penulis Sama dengan yang membaca Misalnya kita Misalnya kita Mbak cakup Ini caromba Misalnya Misalnya Kayak tadi ya Cacing dimakan Ayam Mungkin ada lagi Makna yang Menggambarkan Itu seolah-olah Memang rantai makanan Misalnya Ya makanya kan Ketika kita membaca Puisi itu Ada penekanan Ada penekanan Dimana berhenti Dimana dia Ke lebih tinggi Dimana dia rendah Kalau sedih Seperti apa Juga ekspresi juga Tidak boleh bertentangan Dengan Membacanya Kalau dia memang sedih Ya harus Ekspresinya mungkin sedih Sedih Oke Nah lanjut lagi Tadi-tadi Ada yang namanya Dari sastra Itu ada Puisi Ada apa lagi Sekali lagi Perosa Nah kita boleh Sedikit gak Perosa Kalau perosa itu Cerpen Nopel Oh Nah ini Yang menarik Lebih panjang Sebenarnya Cerpen itu Biasanya bisa Dibaca dalam Satu kali duduk Tapi Yang cerpen itu Tebel-tebel Aku itu menceritakan Kisah dia Di hari yang pertama Hari kedua Hari ketiga Bisa Karena kalau dalam Cerpen itu Sebenarnya Paling maksimal 5.000 sampai 10.000 kata Itu bisa disebut Dengan Cerpen 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 pendek Maksudnya kan Temanya Sang-sangat Tapi kalau Nanti lebih panjang Itu namanya Nopel atau Roma Dia ada Regresi Regresi itu Artinya Setiap toko Itu nanti Bisa jadi Pusat Utama cerita Tapi kalau Dicerpen Hanya Pusat Satu toko Utama Tapi Kalau dalam Nopel Nanti Dia tetap Fokus Tepat 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 Masing-masing Tepat Nanti Ada bagian Diceritakan Sehingga Dia panjang Sehingga Lengkap Nah kita Bahas lagi Tadi Kalau misalnya Ong novel Ketawaan Duitnya Mungkin dari Jual buku Bisa Menghasilkan Jadi biar Ong sahabat Charming Tahu Eh Ong jadi Sastrawan Tuh Duitnya Puisi Juga bisa Bikin buku Bisa Dan menghasilkan Contohnya Siapa yang Banyak Duit Gara-gara Firsa Bersari Si Panji Tadi Panji Tadi Ketika Memanfaatkan Dunia Digital Jadi Duit Kadang-kadang Mempikir Ah Baca-baca Bisi Duitnya Malah Aku jadi Pegawai Ini Ida Seniman Itu Sebenarnya Mahal Sama Pemen Olahraga Tapi Yang utama Mereka Tidak Menghasilkan Uang Mereka Tuhan Amanat Tugas Mereka Adalah Menyelamatkan Dunia Ini Kan Kalau Dunia Ini Tidak Ada Karya Sastra Tidak Indah Tidak Orang Yang sibuk Orang Yang Terjun Di Politik Ketika Dia Bertemu Dengan Fisi Ada Warna Tapi Kalau Sisi Pengen Dari Ekonominya Sekarang Lebih Gampang Kayak Tadi Dari Youtube Bisa Buku Nah Kalau Novel Sudah Ketauan Bukunya Benerbit New Shapo Bahkan Sampai Karya Novel Yang Dijadikan Film Lumayan Itu Sudah Banyak Laskar Pelangi Mungkin Kan Jadi Nah Sebaik Lagi Jadi Kaitan Dari Yang Kedua Prosa Prosa Tadi Novel Cerpen Sama Apalagi Nama 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 Jadi Kita Balik Lagi Tadi Novel Tadi Berapa Rp 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 Terimakasih Bahasanya lebih lengkap menceritakan kehidupan tokohnya Pertama zaman dulu yang roman itu biasa sampai meninggal tokohnya itu Sampai habis ya Misalnya habis dia terakhir dia hidup dia nikah-nikah Sudah sampai mati ya Bedanya dulu sebenarnya acuannya kalau roman itu ke Perancis kalau novel itu ke Amerika Terimakasih Oh Kayak itu Jadi misalnya cerita pendek nih Misalnya cerita cerpen nih Cerpen itu harus aduh kayak mana ya Maksudnya tuh Karternya cerpen itu oke tulisan dikit Dia tuh bisa menceritakan ke APUBE Maksudnya Semuanya bisa Misalnya aku nak ceritakan tentang pengalaman aku jalan-jalan Iya Di tempat wisata kota Malebang misalnya Iya Misalnya yang jelas Dia itu ada Ada alur Ada penokohan Dan di alur itu Yang jelas Dalam cerpen itu Semuanya menurutnya harus ada konflik Semakin banyak konflik Semakin menarik Semakin menarik Pertentangan itu Pertentangan antara tokoh Pertentangan dengan lingkungan Pertentangan dengan kehidupan gitu kan Dengan semua Itu konflik Jadi Sebenarnya cerita itu Yang kuncinya itu adalah konflik Makanya kalau Baik terpen maupun novel Kalau dia tidak ada konflik Tidak akan menarik Oke Tinggal bagaimana penyelesaian tadi Kalau alur itu seperti ini Pertama pengenalan nih Ada konflik bagaimana menyelesaikan Lalu nanti menuju puncak gitu kan Baru nanti kemudian ending Gitu Tapi lebih simpel ya Setelah endingnya nanti terserah Mau nanti ada penurunan Atau langsung disana endingnya Oke Nah Kalau cerita cerpen Itu boleh fiksi atau non fiksi Fiksi kalau nopo Eh cerpen itu fiksi ya Tapi boleh gak Kalau kita ceritakan Kisah nyata kita Kayak itu Makanya dalam sebuah karya sastra Pasti ada penjelasan Kalau ini adalah kisah imajinasi Kalaupun ada kebetulan persamaan Nama dan tempat Itu hanya kebetulan Walaupun sebenarnya mungkin itu memang Kisah yang itu Tetapika ketika dia menjadi sebuah karya sastra Dia sudah diolah sedemikian rupa Oke Ada bumbu-bumbunya Kemudian konfliknya Bagaimana mengerjakan konflik Oh lebih di menghiperbola juga deh Ya ada gaya bahasanya Cuman dia kalau di perasa lebih panjang Kalau di puisi Lebih pendek Lebih semakin pendek semakin patuh Oh ini ada yang nanya nih Katanya Aduh lomba bikin novel Eh bikin cerpen dan novel Oh ada Nanti program di kapit itu akan Rasa-rakan minum 100 tahun Dalam setahun ini kita akan ada kan tuh Jadi misalnya kalau mbak Sayang parah Jadi lama kaya Itu nilainya karena ada bison Ya misalnya novel Novel sebuku Bacanya lama Itu kan pekerjaan tim juri Kalau cerpen itu oke lah ya Kalau juri itu kan memang orang yang kompetibel Yang kredibel lah Nah Ketika misalnya novel ini dijadikan film Apakah Misalnya oke lah novel Kayak kita katakan Laskar Pelangi Aku kalau kubaco Di film Laskar Pelangi Sama di film Kenapa agak ada berbeda Atau memang Kayaknya ini tidak cocok deh Untuk di film Ya versinya kan Makanya beda Antara versi novel Dengan versi film Karena kalau di Di novel itu kan Dia harus Lebih kuat deskripsi Karena mengapa Karena tidak ada peran orang Bermain di sana Sehingga memang harus Kuat deskripsinya Terus kita buat dulu Ya deskripsi itu kan Bagaimana sehingga orang Ketika membaca itu Seolah-olah dia merasakan Dan masuk dalam cerita itu Nah kalau di film Itu kan ada gambarnya Ada gambar Ada suara Ada ekspresi Sehingga memang terkadang Berbeda Antara versi Doppel Dengan versi Film Oke Nah misalnya kayak film tadi Misalnya novel tadi Eh kayak pernah Kayak bener Dengan jenis kakak tadi Dia juga bisa menggambarkan Misalnya waktu aku baca di novel Wasker Pelangi Menggunakan sepatu Menggunakan dari Ban bekas Oh jadi kita bisa Biasa kayak manusia Ban bekas itu Ya Potongnya seperti apa Gitu kan Cara membuatnya Cara menjahitnya Kan tergambar semua deskripsi Tapi deskripsinya Menggunakan kata-kata Nah dan juga yang ini Gak pertanyaan Yang dari aku Kenapa sih Orang film itu Lebih banyak Mengangkat film itu Dari novel Apakah gara-gara Novel itu meledak duluan Ibu-tibu dibuat film Jadi ikut meledak Apa mana Menurut pandangan kakak Tidak juga Sebenarnya kan Itu kan pilihan Tinggal bahwa Konsep bercerita Dijadikan dasar Cerita di film Itu kan nanti Bisa pilihan Bisa memang novel Atau bisa memang Naskah yang dipuas Kendari Di film bisa Tinggal biasanya Kalau dia Mengambil dari novel Itu memang Biasanya nomor novel Yang dinilai Menarik nih Memiliki nilai jual Nah kadang Ada juga Novel itu Yang gak perlu laku Tapi begitu di film Kan meledak Bisa Kan berbeda memang Jadi kopi itu Berbeda Antara kopi bubuk Dan kopi sudah diseduk Kopi saset Iya Look-looknya beda Makanya ketika diseduk Kita mungkin kurang Berminat ya Tetapi ketika Kita diseduk Ada aroma Ada gulanya Itu kita Menjadi lebih Tapi ada juga Terkadang ketika Dia lebih tertarik Dengan yang Ini apa Bentuk Kopi bubuk Ketika diseduk Melanjutnya Dia tidak suka Oke Namanya kehidupan itu Kan variatif Jadi sebenarnya Novel terkenal itu banyak Siapa contohnya Yang kakak tahu kan Yang pembuat Laskar Pelangi Mirawi Ya kan Ya Barnas Apa yang Ini kita di Ketika cinta bertasbi Dari novel Terus Lagi Ayat-ayat cinta Dari novel Nah film kan Hantu pun juga banyak Dari novel Joko Anwar kan Rata-rata Balik di Ogarlo Mirawi Mirawi Bisa 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 kan Nanti kan Sebenarnya kan Cerita di terpen Itu kan Hanya sebagai Basic saja Tapi kemudian Dikembangkan Oke Naskah Dialog-dialognya Nah ini kan Sekarang kan Menyikapi Setelah di Jamannya Digital Itu kan Sedikit sekarang Yang Aku yang Nak beli-beli Buku di Gramedia Kita sebut merek lah Gramedia Atau di Toko-toko Buku lah Itu kan Sepi kan Menurut kakak Mau mana Nanggapinya Jadi Ya Kayak mana Sekarang kan Jamannya Digital Kasian Dengan penulis Penulis Yang sudah Tak ngerti Digital Atau Menurut kakak Sekarang Mereka Sudah Sebenarnya kan Manusia Itu kan Diberi Diberi akal Diberi pikiran Bagaimana Bisa bertahan Bagaimana Bisa survive Dan bagaimana Bisa menyesuaikan Kondisi Adaptasi Nah itulah Makanya Kalau orang yang Mau sukses Dia harus bisa Memiliki itu Survive Dan bisa Beradaptasi Nah ketika Kondisi Dunia Cetak itu Sudah Tidak diminajar Lagi Ya kita Harus mencari Dunia baru Dimana Dunia daring Akhirnya kan Ada Bola perform Ada Mersos Ada Youtube Ada Instagram Ada Facebook Kan semuanya sekarang Di Facebook itu ada Nopel-nopel itu yang versi Berbayar Di versi Digital Oke Sampai yang cerita-cerita porno pun ada disitu Yang versinya ini Arun dulu ternyata ada disitu Nah kita kan kembali ke judul kan Berpuisi di masa pandemi kan Yang pasti Yang namanya Komen puisi itu Butuh panggung namanya Nah setelah Kalau dia misalnya Pandemi ini Mana dia Nah Menyikapin juga Aduh Yang kalau yang ngerti digital Ya mungkin bisa Maksudnya kayak Iya Kayak itu Nah maksudnya kayak Apa sih Lebih kayak mana sih Sekarang kalau di masa pandemi dia Ya artinya memang Kerinduan itu tampil Loring itu Tampil secara nyata Itu memang Tidak hanya Dirasakan oleh Seniman sastra Tapi semua Seniman Semua bidang Seniman itu Merasakan Kerinduan itu Karena berbeda memang Ketika dia tampil di daring Tidak berhadapan langsung Dengan Apa Audiensi Audiennya Walaupun mungkin ada yang Interaktif Tapi berbeda Karena ketika dia tampil di panggung itu kan Ada sorokan Ada tepukan Aorannya Aorannya berbeda Ketika dia bermain teater Itu ketika gue nge-respon Penontonnya Tidak Tidak apa Meninggalkan Panggung Tidak meninggal Gendung pertunjukan Sampai cerita ending Masih bertahan Itu kan Sesuatu yang berbeda memang Makanya Kami juga di RKB Pernah mengadakan Ini lomba-lomba Ada yang daring Terakhir kemarin Yang diseputkan seni Kita mengadakan Pertunjukan puisi Secara langsung Peminanya juga cukup banyak Ternyata Sampai 32 orang 32 orang peserta Itu kalangan Sekolah atau kuliah Semua Jadi pelajar Mahasiswa Pemuda Masyarakat umum Kita baca lagi komentar Belum ada yang komen ya Ketika daringnya juga sama Responnya banyak kita kemarin Oh jadi banyak yang masuk ya Banyak yang ikut Tendur beda Ketika yang peserta daring ini Ikut yang nyata Mereka mungkin tidak ada yang menang Karena berbeda kan Oh Karena aura tadi ya Nah kembali lagi Tadi kan Sudah Sastra itu berbagi tadi Pertama Puisi Kedua Pruasa Drama Oke sebelum kita bahas drama Buisi-puisi yang di Pelembang ini Yang sudah ngetok siapa Banyak Ada Ibra Supriyadi Ada Anwar Putrawayu Ada Tiwi Jaya Ada Tonton Da'i Permana Ada Arif Oh Jair Saidi itu Jair Saidi Deklamator Yang mengurus dengan Renra Oh Atau Narasoma Itu sebenarnya mereka ngetok itu karena apa kan Memang sering bikin puisnya Atau karena sering bikin-bikin buku gak Tergantung Kan dalam sastra itu Ada yang memang Hanya penulis Ada yang penulis dan deklamator Hanya ada yang hanya deklamator Deklamator itu cuma baca ibu Baca Oh dia ngetok karena baca jadi ditunggu-tunggu nih Bisa Tergantung Nasibnya juga kan Faktor X itu sudah mau Tergantung ada orang yang Bacanya bagus Kerennya bagus Tapi tidak terkenal Tapi ada yang Sepi job Sepi job Ini kan Banyak faktor yang Kalau sudah berbicara soal Khususan itu kan Iya karena ya tergantung Ada timingnya Waktunya yang pas Karena kayak Amar Putra Bayi itu Itu dipenulis atau ini Dia semua Dari teater Teater, penulis, deklamator Sudah diklamator Dia pernah mungkin Ada yang di Palembang ini Yang baca puisi di istana Misalnya Itu Saya di Apaan Putra Bayi itu Sudah Level Internasional Tidak Depan menteri berpuisi Iya Karena beberapa kali kegiatan Sastra Internasional Di Palembang Ataupun di Daerah lain Itu Mereka mewakili Sebenarnya kalau sastra puisi Luar negeri juga Aduh dah Dewi Ada sama Kan itu sastra Internasional Makanya ada Ada hari itu Aku tuh bingung Kalau misalnya Misalnya di luar negeri Dia cara Intonasi dia ngomong Misalnya This is my name Is the name Logat Logat Jadi lebih kayak Gaya tutur Dia ngomong tuh Kayak mana sih Kalau luar negeri kan Ya Logat seperti Gaya mereka memang Makanya kan Kalau Dimana-manapun Yang teori Tadi sama Gendri Tidaknya tiga gendri Mau di Indonesia Mau di Amerika Mau di China Teori nya sama Aku gak terpikir Kalau Thailand Sama 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 Bahasanya 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 Mungkin agak Mamanu Gitu dengernya Memang Dia Oh di setiap negara Berbeda-beda Mungkin Mengisi di Indonesia Gaya-gaya Cukk itu Tapi teorinya Sama Ini ada pertanyaan Kalau Om Lebih sering Ke gendri Sastra Yang mana Om Oh Nanyul Om Lagi gendri Kemana Om Kalau saya Lebih ke Puisi Puisi itu Untuk penulis Dan cerpen Jadi lebih penulis Kalau Saya menulis cerpen Sejak tahun 91-92 Oh Dengar Nah ini Pesatanya Dari Doni Pak Nasir Ini Dari tahun 91 Masih kuliah Masih kuliah Sudah dimuat Di Sumatera Express Di Sri Jaya Pos Buat cerita-cerita pendeknya Dan sudah ada Berapa Kumpulan cerpen Nah dulu Kalau Kak Nasir Rewe Apa yang menjadi Inspirasinya Semua kehidupan Misalnya Kakak ceritanya Tentang Budak-budak lorong Ada yang berubah Dengan politik Makanya Saya pernah menulis Tentang keolis politik Ada kemudian Kaos Ada kemudian Motor tuang Semuanya Semua kehidupan Politik Ekonomi Yang lucu-lucu juga Sering buat Yang lucu-lucu Hidupan Yang apa Sehingga Bisa membawa Aura kegembiraan Aku kalau Nyingok cerpen dulu Atau baca dulu Jaman di komik Bobo Di komik-komik Majalah gaul pun Aduh cerita tentang Apa Ada semua Kalau di majalah Anak-anak Namanya Cerita anak-anak Cerita anak-anak Padahal itu Sebenarnya cerpen Ya Tapi kan Lebih sederhana Penulisnya Penanak-anak Oke Nah itulah Pokoknya pertanyaan Lebih sering nulis Kalau Pak Nasir Oke Lagi-lagi yang Belum ada Oke kita lanjut Nah yang ketiga tadi Yang terakhir Jadi kalau drama Nanti ada naskah Dan ada pertunjukan Jadi kalau Makanya nanti Kalau seperti saya ini Di Epkip Apkip Jurusan Bahasa dan Sastra Nah iya Boleh tahu sedikit Kalau Kak Nasir Seorang dosen juga ya Dosen saya di PGR di Palembang PGR di Palembang Masih sampai sekarang Masih Ngajar apa? Di Epkip Epkip ya Bahasa apa? Kuruan Jurusnya Bahasa dan Sastra Bahasa dan Sastra Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia ya Pokoknya Iya Maksiswanya guru-guru itu kan Iya guru-guru itu Setelah tambah Kalau jadi guru Oke Jadi guru kuliah Masih ngajar lah ya Masih Jadi kalau Mau disuruh berhenti Jadi penyiar di sini Jadi penyiar di sini boleh Ya itu Udah pacak gajinya Besar ya Tapi gak apa-apa lah Siapa tahu Para dinas dengar ya Ini senang Bikinkah tentang Puisi-puisi ini Pariwisata Bisa Bisa Kita bikin lomba Kerjasama dengan DKP Bisa Dengan pariwisata juga Ya Temanya tentang Pariwisata Oh bisa Lomba puisi Nanti kita ngobrol lah Jadi Dia bisa menggambarkan Nanti bisa kita tuangkan di film Bisa Atau di video Dari yang cerita Nanti kan bergantung Mau Pasar yang selesai di puisi Atau nanti mau dilanjutkan Menjadi film Bisa Oh misalnya Buat cerpen nih Lomba cerpen Tentang pariwisata Kota Palembang Nah mungkin Dia ceritain kayak tentang Sejarah Bapak Buncit Dari sisi lainnya Jangan sisi yang kayak Umum ya Kayak kalau Pulau Kemarau kan Menceritakan dari sisi Siti Patimah Nah itu lah Pokoknya udah Bukan bosen sih Pertaku ya Imanjinasi kan Menjelasin kan bisa Jadi apapun Bisa jadi cerita tentang Makhluk asal luar Turunya di Pulau Kemarau Misalnya kita ceritain sisi lainnya Kayak itu Pulau Kemarau itu ada Berapa kakas itu Yang ada kampung air Atau dia jadi hanya setting Misalnya cerita tentang Lemaja, percintaan Settingnya di Pulau Kemarau Oh Atau di Ampera Dia ketemunya Lagi liburan Jadi settingnya kan bisa Semua tempat tuh Di BKB Di Pulau Kemarau Di Jembatan Ampera Di Musil 6 Musil 4 Ceritanya mungkin Dia lagi liburan Ceritanya tidak apapun bisa Bukan politik Ekonomi Kehidupan Cintaan Romantis Oke Nah selanjut lagi Setelah Tadi yang ketiga tadi Apa? Drama 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 ini seperti apa? Drama ini Kalau kita bicara drama Ya nanti ada naskah Naskah drama Ada dialog Ada prolog Ada epilog Itu dibuat oleh Namanya penulis naskah drama Menulis naskah drama Menjadi sebuah naskah drama Itu nanti sudah Selesai Ketika dipentaskan Nanti Sekuncinya Itu dipegang oleh sutradara Nah sutradara tinggal Nanti dia menginterpretasikan Dari naskah ini Bagaimana mempentaskannya Jadi misalnya kayak ini nih Kayak tadi ulang-lalu tadi Kak Sedikit agak-agak bingung Tapi Misalnya nih kita buat drama nih Ya ada naskahnya nih Ada naskahnya nih Oke oke Jadi sebagai penulis naskah Ketika naskah itu selesai Ending Selesai Jadi tadi kan bingung Kita lalu buat naskahnya Tapi cak manu Cara geraknya Itu dilempar ke di sutradara tadi Sutradara Oh yang lalu aja ya Tidak menangkap Sebagai penulis naskah Bisa Tapi dia sebagai sutradara Tidak bisa Tinggal dia menginterpretasikan Naskah ini Makanya nanti kan tinggal Tidak mesti sama Antara naskah dengan Pementasan Karena kita pementasan ini Karya kolektif bersama itu Ada lighting Ada suara Ada gerak Ada tarik Bukan hanya film Ada pemain Ya karena kalau hanya naskah Kan hanya bentuk naskah Tertulis nih Tapi ketika dipentaskan Sudah lengkap Ada sutradara Ada kameramen Ada lighting Oke Ada penata geraknya Ada pelaku Karyogrami pelaku Pelaku utama Oh itu Ada antagonis Ada protagonis Tapi yang mana menutukai itu Siapa itu kak? Sutradara Yang penulis tadi Itu dia lebih kecerita Kenapa sih? Penulis ya Tinggal selesai di karya Yang sudah jadi Berarti hampir sama Kayak cerpen dan novel Iya boleh Ketika dia menulis cerpen Selesai Oh tapi yang juga kata tadi Kalau kayak cerpen Dia tidak ada dialog ya? Ada dialog Tapi tidak dibacakan Tidak diperankan Dituliskan kan? Diskripsi dengan kata-kata dia Betul Nah kalau di drama ini Dituliskan gak? Iya sama Dituliskan dengan kata-kata Di Laskah Oh bukan ditulis Oh iya kau nak kemana? Si B jawab Kayak apa? Iya bentuknya sama Sudah bentuk Ada nanti ada nama Kemudian dialog Ucapan Gambar setting Bagaimana geraknya Dia berlari Terjatuh Sudah ada gambar Tapi nanti lebih dihidupkan oleh sutera darat Ketika dipentaskan Karena itu sudah bentuknya juga Kayak kalau kita belajaran dulu Di SMP atau SD Pokoknya ada namanya belajar mengarang ya? Nah mengarang itu Kita kan banyak positifnya ya Banyak yang ngomong Gatuhnya kayak Mengarang berarti disitulah belajar kita Untuk berbohong mengarang Mengarang itu kan berarti Kita itu berimajinasi Atau berbohong ya? Bukan berbohong sih Apa ya? Imajinasi itu sebenarnya Kehidupannya nyata nih Kita orang Sebenarnya juga menjadi Sehingga sebuah cerita Alur yang menarik Gitu kan Oke Kalau negatifnya kan Nunggu pikir Netizen nih katanya Ah ya pernah mengarang be Cerita dengan cewek aku Aku lihat anak pejabat Ini misalnya Ini Dekati cewek Apa gak be kak? Hobi mengarang Usturnya kan Cerita lawa-lawaan itu kan Itu cuma sekedar Ini be ya po? Iya ya Jogs Jogs be Jogs Tapi Kalau kita mengarang nanti Dalam teorinya kan Ada 5 jenis Bentuk arang paragraf itu kan Ada deskripsi Ada eksposisi Ada argumensasi Ada persuasi Nah sebenarnya Ada narasi Betul-betul kan Itu sebenarnya Kalau kita pelajar mengarang SD Itu gak dasar pertamu Yang tiga tadi kan Iya sama Nah Jadi Dari semuanya Tiga itu Tiarunya Berarti Sastra nih kak Kalau kupaku Ambe Gila merahnya Itu kita dari kecil Sudah belajar Sudah belajar Dari SD Misalnya Kau mengarang tentang liburan kau Kemarin cerita Walaupun kita liburan di rumah Dijelaskan Nah Kadang-kadang waktu itu Aku pernah mengarang Zaman waktu SD Itu aku bikin textnya juga Kau main be ke rumahku Main apa kita Main PS baik Sama itu Terus ada lagi Nah setelah kami bermain ini Jadi seolah-olah aku menceritakan Kayak jadi Sinopsisnya Tapi disitu ada Dialog Itu boleh juga Boleh Boleh Dalam tersebut ada dialog Kan Ada yang cuma cerita Dia menceritakan diri Dere Bisa Ketika aku jalan Ini Nanti ada sudut pandang Point of view namanya itu Sudut pandang itu Sudut pandang orang pertama Atau orang ketiga itu Oke Kalau sudut orang pertama Berarti aku tokohnya Menceritakan tentang aku Kalau sudut pandang orang ketiga Orang ketiga di luar cerita Atau orang ketiga dalam cerita Itu sudut pandang Point of view Nah sudut pandangan ini Tidak boleh pernah berubah Dari awal cerita Sampai akhir cerita Harus Kalau aku Aku Kalau di orang ketiga Orang ketiga Oke Kalau orang ketiga di luar cerita Dia seperti pesawat di atas Menceritakan hidup pandangan Yang digamarkan Dia sempat tahu Itu namanya sudut pandang Point of view Orang ketiga Jadi dia itu Cuma mewancarain Kayak itu Ya mengamorkan Atau bisa juga nanti Dia orang ketiga Dan juga sebagai pelaku Dalam cerita itu Bisa Oh dia ikut juga Bisa Bukan dia dengar dari Cerita si A baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton